Intro Kekerasan dalam rumah tangga sering menjadi pemicu perceraian Dari kasus ini, wanita dan anak-anak selalu menjadi korban Banyak aturan yang dibuat untuk menghindari kasus ini Sekaligus melindungi para perempuan Tapi hal ini bisa diantisipasi agar tidak terjadi di kehidupan pasangan suami istri Agar dapat meminimalisir terjadinya kekerasan dalam rumah tangga Sebaiknya perhatikan dulu tips memilih pasangan sebelum melangkah ke jenjang pernikahan Yang disampaikan oleh Sekjen Ika Luwin Psikologi Khadijah Alki Almakia Yang disampaikan dalam virtual wawancara beberapa waktu lalu Ada lima, satu itu komunikasi Kedua adalah proud Proudnya begini, apakah dia mengakui kamu sebagai pasangannya Atau sebagai kasihnya gitu dipublikasikan atau enggak Ketiga, apakah orang tua saling menerima Terus apakah tag and give-nya seimbang Jadi ketika masa pacaran bisa dinilai nih Apakah tag and give-nya seimbang Misalnya pas lagi maka kebanyakan ceweknya yang bayar Pas lagi pacaran enggak masalah Kita sudah nikah jadi masalah Terus terakhir adalah tentu saja Enggak ada orang ketiga Jadi selama pacaran tidak pernah terjadi yang namanya perselingkuhan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!